Ya masih soal tempat wisata, Kabupaten Ciamis kini memiliki kawasan wisata religi, manmakip kubro dan destinasi digital pesantren Sirna Rasa. Selain berwisata rohani, jamaah dan wisatawan pun bisa mengunjungi destinasi digital Sirna Rasa untuk berselfie di atas ketinggian. Pesantren Sirna Rasa Ciamis menjadi magnet bagi ribuan wisatawan dan jamaah yang datang dari berbagai daerah di tanah air. Agenda tahunan manakip kubro yang didukung Kementerian Pariwisata Republik Indonesia ini semakin berkembang dengan mengkombinasikan wisata alam, religius dan destinasi terbaru, pasar digital Sirna Rasa. Selain berwisata rohani dengan mengikuti pengajian pasawuf manakip kubro, ribuan jamaah pun bisa menikmati suasana alam yang indah di atas bukit kawasan pesantren Sirna Rasa. Diiringnya musik tradisional, pengunjung bisa berfoto selfie di sejumlah spot yang menarik berlatar pegunungan. Menjadikan sebuah konsep bagaimana dengan wisata religi ini. Tidak hanya lahirnya saja, tidak hanya raganya saja, tidak hanya rasionya saja, tapi ruhannya juga berwisata kepada Allah. Jadi 4R itu raja, rasa, rasul dan ruh disatukan dalam konsep wisata religi manakip kubro. Potensi ini akan terus dikembangkan karena jamaah yang hadir terus bertambah. Alhamdulillah kami dari pesantren Sirna Rasa mengkombinasikan antara wisata religi dan wisata alam. Karena kita melihat potensi yang luar biasa, bisa dilihat sama teman-teman bahwa kehadiran wisatawan atau jamaah ke Sirna Rasa perbulannya bisa mencapai puluhan ribu. Destinasi digital ini diharapkan menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal dan macanegara untuk berwisata alam dan religi. Konsep wisata religi ini diharapkan bisa memberikan kedamaian bagi bangsa dan umat Islam khususnya di tengah suhu politik yang meningkat jelang pemilu 2019. Lopi Andreas, melaporkan untuk Nel.